Halo, kembali di sepekan terakhir episode 45. Apa kabar kalian semuanya? Lama tidak ketemu ya. Nah yang pertama ini menjadi trending sampai dengan hari ini terhitung sejak hari Selasa sampai dengan hari Jumat adalah mengenai debat Capes-Cawapres yang pertama digelar di Hotel Bedakara, Jakarta. Dan yang tanda tangan, dalam pencahlekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen, artinya bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak, boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu waktu di freeze? Waktunya di freeze, ditahan dulu. Selain dari keberlangsungan dari debatnya yang nilai cukup menarik adalah mengenai persiapan yang sudah diberikan kisi-kisi alias bocoran oleh pihak KPU. Nah sebelumnya memang Capes dan Capes nomor 1 dan juga nomor 2, Joko Widodo, Maruf Amin, dan juga Prabowo Sandiaga Uno memang sudah diberikan sedikit bocoran, tepatnya ada 20 poin yang diberikan. Ini mengenai sejumlah tema yang dibawakan pada waktu debat sebelumnya. Tema-temanya memang seputar dengan hukum, ham, antikorupsi, dan juga mengenai terorisme. Dan memang banyak sekali warganya yang mengatakan gini teman-teman, wah enak banget nih debat sekarang, dikasih kisi-kisi. Ya mereka pasti jawabannya pasti akan template nih, pasti akan sesuai prediksi, tidak akan seru, tidak sesuai dengan spontanitas. Nah, KP itu mengatakan memang sudah sengaja diberikan kisi-kisi tersebut, memang untuk menghindari adanya berbagai macam spekulasi, ataupun mengenai permasalahan. Jadi memang diarahkan, memang supaya memang ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan juga bisa menciptakan sebuah jawaban yang terstruktur dan juga bisa dimengerti oleh semua orang tanpa antrenya intimidasi. Yang menjadi sorotan juga di sini tentunya adalah tempat nobar dari KPU yang ternyata juga sudah disediakan untuk para warga semua bisa menyaksikan. Jadi, tempat nobar ini juga masing-masing disediakan, tapi dibatasi tentunya supaya tidak menimbulkan adanya potensi huru-hara. Jadi, sebagian besar untuk para calon pendukung ini ditempatkannya di sisi bagian luar. Kita jaga saja, kita apresiasi semua jawaban mereka. Ini baru debat sesi pertama, baru satu topik besar saja, belum topik-topik mengenai hal-hal yang lainnya. Kita berikan dukungan yang sportif, tanpa adanya hate speech, kita terus berikan dukungan dan kita ciptakan tentunya pesta demokrasi yang paling bagus di Indonesia. Setuju ya warganet yang beriman? Oke, sip! Nah, berikutnya yang juga menjadi perhatian dari warganet adalah kisah seorang ibu bernama Titiwati, asal Palangkarai, Kalimantan Tengah. Sejak satu minggu terakhir menyita perhatian karena ia menderita obesitas ataupun kelebihan berat badan. Waktu awal informasi yang kami dapatkan, ini cukup sipang siuruh teman-teman, tau nggak? Awal itu masuk ke Medcom dan Metro TV, itu dikatakan ia mengaku menyiberat 350 kg. Tapi setelah mendapatkan penanganan langsung dari pihak dokter, tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Januari, setelah ia melalui proses penimbangan, didapati bahwa beratnya tidaklah 350, melainkan 220 kg. Dan ia pun dikatakan ia harus segera melakukan operasi di sana ataupun melalui prosedur pengobatan lainnya, karena dikatakan banyak sekali organ-organ dalam tubuhnya yang sudah tidak bekerja dengan maksimal. Nah, oleh karena itu pada tanggal 15 Januari, tepatnya di Rumah Sakit Doris Levanus, di Palangkaraya, ia langsung ditindak, di mana tindakan yang ditempuh oleh Titiwati bernama ada tindakan laparoskopi, ataupun tindakan dengan busa untuk mengikis dari berat badan ataupun lemak yang berlebih yang terhadap di tubuh, dan juga membantu proses pengecilan dari lambung ataupun saluran pencernaan dari Titiwati. Banyaknya pertanyaan dari warganet yang melihat kondisi dari Titiwati yang mengatakan, loh kok tidak tampak signifikan sekali, loh kok cuma kelihatan sedikit. Nah, jadi begini teman-teman penjelasan dari pihak dokter, tepatnya dokter Raymond, yang langsung menangani dari Titiwati, melalui sistem laparoskopi ini, memang tindakan itu tidak akan terlihat langsung susut dalam satu kali pengobatan, melainkan akan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh Titiwati sendiri, di mana kemungkinan besar setelah satu kali laparoskopi, ini akan menyusut sekitar 10-15 ataupun 15-20 kg setelah satu kali. Laparoskopi ini akan dilakukan lagi, operasi lebih lanjut ataupun pengobatan akan dilakukan setelah kondisi Titiwati ini menjadi lebih stabil. Untuk itu, kita doakan semoga prosesnya bisa berjalan lebih baik dan Titiwati bisa berjalan normal lagi dan juga bisa beraktifitas tentunya bersama dengan keluarga tercinta di Palangkaraya. Semangat terus, Bu! Itu tuh tepatnya tuh pada hari Selasa, tanggal 15, Rabu tanggal 16, itu semalaman, itu warganet apaya di Instagram, di Twitter, semua rame-rame juga itu posting dari yang perubahan fisiknya. Misalkan pada waktu masih SD dulu, terus sekarang sudah beda waktu kuliah, waktu kuliah, waktu kerja, ada yang dari misalkan dulu masih sedikit pipinya cabi, terus sekarang sudah kurus. Tapi ngomong-ngomong, tau gak sih kalian asalnya dari Tenders Channel itu dari mana? Tepatnya adalah Damon Lane, ini merupakan meteorologis dari Koconyus 5, Oklahoma. Dia memposting foto dirinya sekarang, dengan sepuluh tahun yang lalu. Ternyata dikutuk oleh koleganya yang ada di sana, di Koconyus, langsunglah viral di Amerika Serikat. Terus kemudian Indonesia, pengundang susan media nomor 2 tertinggi di dunia pemirsa. Orang Indonesia akan langsung, wuh, diekspor, apa ini kayak bagus, ikut-ikutan. Kalau misalkan kalian ada fotonya, mungkin boleh di post di bawah ini ya, di post barangkali kami tayangkan mungkin di episode berikutnya. Oke, teman-teman itu dia 3 trending topic kita dalam sepekan terakhir kali ini. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi, tentunya setiap hari Jumat, jam 5 sore, di kanal Youtube kami, ataupun di website kami, di maccom.id. Terima kasih.